assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama hasna teknik channel di video kali ini saya akan membahas sebuah mesin pompa air yaitu dari honda dengan tipe WP30XN tapi yang ini berbeda dengan WP30XN seperti biasanya karena WP30XN ini sudah diubah sama pemiliknya dari bahan bakar bensin menjadi bahan bakar LPG katanya pemiliknya sendiri itu biar lebih irit karena perharinya itu kalau pakai LPG atau gas ini itu cuma 1-2 tabung itu kan irit sekali ya untuk 1 tabung saja harganya mungkin sekitar Rp22.000 kalau 2 tabungnya sekitar Rp44.000 dan kalau pakai bensin sendiri itu perharinya katanya bisa sampai Rp100.000 jadi perbandingannya itu hampir 2 kali lipat untuk dari segi bahan bakarnya sendiri ya dan ini orangnya sudah merompak dari bahan bakar bensin ke bahan bakar LPG dan alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk merombak atau merubah dari bahan bakar bensin ke bahan bakar LPG ialah ini dia yang pertama pasti kita membutuhkan sebuah bahan bakarnya yaitu tabung gas atau gas LPG seperti ini teman-teman bisa menggunakannya ukuran 3 kg seperti ini ataupun yang lebih besar lagi juga tidak masalah dan juga pastinya membutuhkan sebuah regulator ya untuk mengetahui masih berapa atau sisanya berapa gas yang ada di dalam tabungnya dan yang ketiga pasti membutuhkan juga selang untuk menyambungkan dari regulator ke tabung sampai ke karburator dan ini yang biru ini adalah pengamannya pengaman ini berfungsi memutuskan atau gas apabila terjadi kebocoran itu tidak sampai ke tabung hanya berhenti di pengaman ini dan pada karburatornya sendiri ini di depan karburator ini di depan flank yang paling depan ini di belakang filter udara ini ditambahi seperti ini konektor ya jadi tidak merubah karsi karburatornya sendiri itu cuma menambahkan sebuah konektor seperti ini dan apabila akan menjadi bahan bakar bensin kembali tinggal dilepas saja konektor tersebut jadi tidak perlu ribet ya ini lebih mudah apabila teman-teman mau membalikan lagi kan jadi tidak harus merompak-merompak lagi dan untuk ini nanti selangnya juga masuk ke sini navel ke konektornya ya terus tidak diklaim seperti ini setelah diklaim seperti ini ini nanti selangnya dimasukkan lagi ke dalam pengamannya ya atau yang berwarna biru tadi baru-baru dimasukkan ke tabung gas dan ini klaim ini harus benar-benar kencang ya jangan sampai ada kebocoran kalau ada kebocoran itu sepertinya bunyinya itu jadi naik turun seperti bensin telat ya karena ini cari gas jadi harus benar-benar rapat itu yang harus diperhatikan kalau ada kebocoran ya seperti halnya bensin yang perpaknya rusak ataupun wibernya rusak itu seperti gasnya naik turun itu biasanya di bagian ini konektornya harus diperhatikan karena ini bahan bakar gas itu yang lebih sulit itu disitu harus benar-benar rapat jangan sampai ada kebocoran nanti juga bahaya ya kalau sampai ada kebocoran di dalam selang-selangnya ini nanti bisa berbahaya itu yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan bahan bakar gas atau LPG seperti ini dan yang lebih ripet lagi kita juga harus membawa tabung gas untuk pada saat penyalaannya ya jadi sistemnya seperti ini dari selang terus masuk ke ini dulu pengaman yang berwarna biru seperti ini baru sudah ada selang lagi keluar dari pengamannya terus masuk lagi kepada tabung gasnya jadi apabila ada kebocoran bagian selangnya itu hanya sampai di pengaman sini tidak sampai ke tabungnya ya teman-teman itu fungsinya yang biru ini atau pengaman tabungnya ini ini juga ada kerannya itu yang berwarna hitam itu berfungsi sebagai cuk atau pengganti cuk pada kargurator karena cuk di kargurator itu sudah tidak fungsi lagi kalau dipasang seperti ini dan ini selangnya itu panjangnya sekitar kurang lebih 2 meteran ya kalau teman-teman mau lebih pendek lagi sih tidak masalah ya teman-teman ini cuma pakai konektor aja sih dan jadi kita akan langsung aja lihat seperti apa bunyinya dari WB30 ini berbahan bakar LPG selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berlambat Ya seperti itulah tadi Teman-teman bunyinya untuk Honda WB30N Yang sudah dimodifikasi menjadi bahan bakar LPG Kalau menurut saya pribadi Untuk bunyinya sendiri itu hampir sama ya Dengan yang bahan bakar bensin sendiri Tapi untuk segi keiritan Ini lebih irit dibandingkan dengan yang bahan bakar bensin Tapi kalau menurut saya pribadi juga Ini ada kelemahannya juga Yaitu disambung-sambungan selanya itu Jangan sampai ada kebocoran Karena itu sangat berbahaya ya Karena ini memakai bahan bakar gas Bukan bahan bakar bensin lagi Dan juga itu ribet ya menurut saya Karena harus membawa LPG seperti ini tabungnya Juga membawa selang lagi Harus membawa konektor dan sebagainya Itu menurut saya kekurangannya itu Ribet di pemasangannya Tapi kelebihannya itu yaitu jauh lebih irit dibandingkan dengan bahan bakar bensin Dan untuk biaya merubah dari ini Sampai menjadi LPG itu berkisar sekitar 300 ribuan Plus selang, plus tabung LPG, plus rekurator Dan untuk konektornya sendiri Itu sekitar 300 ribuan ya teman-teman Terima kasih Apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh